Hah? Emang bener GTA 6 akan menggunakan karakter utama berjenis kelamin wanita? Siapa nih para penggemar game GTA? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 16 rumor menarik seputar game yang paling ditunggu-tunggu yakni GTA 6. Bersama saya Gang Sar, let's go! Siapa yang tidak tahu game Grand Theft Auto? Franchise game open world bertema kriminal yang dikembang dan publikasikan oleh Rockstar Game ini telah rilis lebih dari 13 judul sejak pertama kali pada tahun 1997. Jarak rilis antar judul juga terbilang pendek yakni 2-3 tahunan. Tetapi di masa sekarang, GTA terbilang sangat telat daripada biasanya. Bayangkan, di tahun 2023, game GTA terakhir yang Rockstar produksi adalah GTA 5. GTA 5 sudah rilis sejak tahun 2013 silam di konsol PS3, yang mana umurnya sekarang sudah lebih dari 10 tahun. Memang sih pada tahun 2021 yang lalu, Rockstar sempat merilis GTA Definitive Edition. Tetapi itu hanya remake dari game-game GTA terdahulu saja. Story game yang baru itulah yang penggemar butuhkan. Mungkin keterlambatan ini disebabkan oleh game GTA 5 sendiri, umur popularitasnya cukup panjang dan masih relevan dimainkan hingga sekarang. Terutama seri GTA 5 Online dan GTA 5 Roleplay. Sangat ramai dimainkan di platform video streaming. Dan Rockstar juga masih merauh banyak keuntungan dari sana. Tapi apa itu namanya bukan menghambat inovasi. Disamping teknologi konsol yang sudah masuk ke ranah next-gen seperti PS5 dan Xbox Series S dan X. PS4 saja sudah Rockstar lompati. Jangan sampai PS5 juga. Memang sih, wacana perilisan GTA 6 sudah Rockstar bocorkan jauh-jauh hari lewat media-media. Namun informasi resmi dari Rockstarnya tak kunjung-muncul. Jangankan teaser atau trailer, logonya saja belum dilaunching. Sampai saat ini penggemar serasa digantungkan. Hanya bisa membaca rumor-rumor yang bertembaran di internet yang kebenarannya masih diragukan. Nah, pada video kali ini saya sudah mengumpulkan sebanyak 16 rumor GTA 6 yang menurut saya sangat menarik untuk dibagikan karena bersumber dari media-media teknologi dan gaming terpercaya dari seluruh dunia. Yang berkemungkinan direalisasikan walau presentasinya kecil. Tapi setidaknya pengemar bisa mendapatkan pasel-pasel kecil yang kemudian bisa dijadikan patokan untuk menyusun sketsa sebelum lukisan besarnya jadi. Dan juga untuk mengobati rasa penasaran kamu semua. Yuk langsung saja kita masuk ke daftar rumor-rumornya berikut ini. Rumor pertama mengenai GTA 6 datang dari Strauss Zelnik, CEO Tech2 Interactive, induk perusahaan Rockstar. Zelnik mengungkapkan di siaran pers target pendapatan perusahaannya untuk mencapai angka 120 triliun rupiah di tahun fiskal 2024-2025. Dengan target sebesar itu, media menganggap kalau akan terlalu mustahil jika anak perusahaannya tidak merauk keuntungan dari produk game terbarunya. Yang mana diperadisi adalah GTA 6. Pertengahan tahun 2024 disebut menjadi waktu terbaik bagi Rockstar untuk merilis trailer GTA 6 untuk mendapatkan atensi dari orang-orang. Baru setelah itu akan dilaunching pada akhir tahun mengikuti track waktu yang GTA 5 lakukan dahulu. Namun sayangnya, Zelnik tidak menjelaskan secara detail tentang proyeksi perusahaannya tersebut. Rumor berikutnya datang dari GameRan. Situs berita game yang biasa menerbitkan rumor-rumor game yang bisa dibilang hampir selalu nyaris tepat. GTA 6 digadang-gadang akan mengambil latar di kota Vice atau parodi dari kota Miami. Kota yang sama seperti yang GTA Vice City gunakan. Sementara karakter utamanya akan ada dua orang. Satu laki-laki bernama Jason, dan satunya lagi seorang wanita bernama Lucia. Keduanya adalah kriminal kelas kakap yang bekerja di bawah dua orang yang berperan sebagai petinggi, yakni Bonnie dan Clyde. Walaupun terdengar sangat spesifik, namun untuk kebenarannya masih kita tunggu. Mungkin akan benar sebagian, konsepnya dua orang tapi namanya berbeda, atau namanya benar tapi konsep karakter utamanya bukan dua orang. Atau mungkin keduanya tidak ada yang benar. Yah, namanya juga rumor. GTA 6 digabarkan akan memiliki map atau peta wilayah yang sangat besar. Sebuah akun Twitter bernama AdGTA6Coundown yang fokusnya membahas rumor-rumor GTA 6, tweetnya sempat viral karena menunjukkan foto map GTA 6 yang hampir tiga kali lebih luas dari map GTA 5. Jika kita lihat lebih detail, map GTA 6 sangat kompleks. Tidak hanya berupa satu pulau besar dan laut di sekelilingnya seperti map GTA 5, namun ada danau besar di dalamnya. Dan beberapa kepulauan kecil, selat, perkotaan, jembatan, dan pegunungan. Melihat desain geografis yang banyak perairannya seperti ini, semakin memperkuat prediksi kota yang digunakan adalah Vice atau Miami. Dunia internet sekarang sudah merambah ke masa Web3. Rumornya GTA 6 juga akan lekat dengan Web3, di mana transaksi di dalamnya akan menggunakan sistem cryptocurrency dan NFT. Semua uang yang kita dapatkan di dalam game akan bisa disairkan di dunia nyata. Rumor ini lagi-lagi datang dari akun Twitter, yang kali ini bernama Maybin. Ia mendapatkan kabar kalau Bitcoin, cryptocurrency paling pertama di dunia katanya akan digunakan di GTA 6. Hal itu membuat komunitas cryptocurrency di Twitter optimis agar berita ini benar-benar terjadi. Sebagai awal mula bull market di dunia game FI. Walaupun akan muncul juga masalah baru mengenai skalabilitas Bitcoin yang digunakan di media natif non-chain. Yang akan membuat biaya transaksinya makin mahal. GTA 6 diberitakan memakan biaya produksi sebesar 2 miliar dolar. Situs berita niche gamer beranggapan kalau harga GTA 6 tidak akan mungkin sama dengan harga GTA 5. Mengingat biaya produksi yang super fantastis tersebut. Selain itu, gamer juga akan diberikan kualitas grafik dan gameplay yang lebih maju dari game-game yang lain. Bisa saja kompatibel untuk dimainkan online dengan resolusi 8K dengan teknologi ray tracing. Predisi mereka, GTA 6 akan dijual dengan harga minimal di 150 dolar Amerika Serikat. Atau jika dirupiahkan senilai 2,3 juta. Wow, dengan uang segitu harusnya kita sudah bisa mendapatkan satu smartphone mid-range. Atau bahkan satu unit konsol PS4 VAT. Rockstar baru-baru ini merilis sebuah foto untuk event di game GTA 5 online. Namun penggemar justru menganggap kalau foto tersebut memberikan clue untuk perilisan GTA 6. Pasalnya, di dalam foto tersebut terdapat 2 karakter yakni pria dan wanita yang sedang berposter di depan Sain Finewood. Namun Sain itu tertutup sebagian dan hanya menisahkan huruf V dan I. Atau sama dengan pengertian angka 6 Romawi. Sementara di sebelah kanan foto terdapat gambar bulan yang nampak secara penuh yang dalam teori antariksa itu adalah Full Moon. Full Moon sendiri terjadi di bulan ini, yakni Oktober. Website berita Eurogamer dan akun Twitter GTA 6 News berangkapan kalau di bulan ini Rockstar akan mengumumkan sesuatu perihal GTA 6. Entah itu jadwal rilis ataupun teaser. Mari kita tunggu saja. Seorang remaja asal Inggris bernama Arian Courtege berusia 18 tahun didahan oleh kepolisian Britania Raya. Karena telah meretas beberapa situs besar seperti Uber, Nvidia, dan Rockstar. Courtege diduga tergabung ke dalam kelompok hacker bernama Stapsus. Pengadilan London juga mengungkapkan bahwa Courtege juga telah melakukan tindak pidana lain berupa penipuan dan pemerasan. Ia bahkan sudah ditahan dua kali pada tahun ini. BBC memberitakan bahwa salah satu tuntutan pelanggaran yang Courtege lakukan adalah menyebar video gameplay dari situs Rockstar yang diduga game GTA 6. Namun sayangnya video gameplay rahasia tersebut sudah diamankan dan dihapus peredarannya dari internet. Itu artinya game GTA 6 bisa dibilang sudah siap untuk dirilis. Buat kamu yang tahu lebih lanjut tentang video tersebut, bisa ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Situs berita teknologi di China bernama Gizmo China baru-baru ini menerbihkan spekulasi perihal gameplay GTA 6 yang akan super realistis. Salah satu elemen realistis yang dimaksud adalah sistem pertumbuhan rambut yang dinamis. Bagaimana kah itu? Menurut mereka, karakter utama di GTA 6 baik nanti wanita maupun pria, seiring berjalannya waktu, rambut di kepala mereka termasuk kumis dan jengkot akan ikut bertumbuh walaupun sedikit demi sedikit. Wah, hal ini akan menjadi menarik banget ya. Kita akan bisa melihat perubahan fisik karakter utama kita secara lebih detail, walaupun manfaatnya perlu dipertanyakan. Mengingat di beberapa seri GTA yang lain, rambut karakter utama bisa secara instan dipanjang pendekkan sesimpel masuk ke barbershop. Baru-baru ini Rockstar mengakuisisi perusahaan CFX.re. Buat kamu yang belum tahu, CFX.re adalah kreator yang membuat server 5M, tempat kreatif di mana kita bisa memainkan game GTA 5 dalam konsep roleplay. Mengatur jalan cerita kita sendiri di sana dan berinteraksi dengan orang-orang lainnya. Selain 5M, ada juga Red M, di mana kita bisa bermain roleplay lagi, tapi di dalam game Rockstar lainnya yaitu Red Dead Redemption. Nah, tujuan Rockstar membeli CFX.re inilah yang diperbincangkan para penggemar. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rockstar? Apakah mereka ingin membuat video roleplay menjadi ofisial sebagai persiapan untuk mengaplikasikannya ke GTA 6, atau justru untuk memberhentikannya? Wacana semua kendaraan di game GTA akan memiliki kapasitas bahan bakar sudah ada setelah GTA San Andreas rilis. Namun sayang sekali masih belum terjadi hingga di GTA 5. Menurut penggemar, inilah saat terbaik untuk menghadirkan fitur tersebut. Mengingat beberapa game lain juga sudah menggunakan fitur kapasitas bensin ini, seperti game PUBG. Sebelumnya di GTA San Andreas, bensin hanya bisa dilihat di SPPU. Di GTA 5, untuk pertama kalinya karakter bisa berinteraksi langsung dengan bensin. Menembaknya dengan senapan akan membuat bensin terbakar, dan SPPU juga bisa diledakkan. Namun hanya sebatas itu, mobil tetap tidak bisa mengisi bensin, alias selalu bisa berjalan tanpa bensin. Selain itu dengan adanya kapasitas bahan bakar pada setiap kendaraan di GTA 6, sejalan dengan konsep game yang realistis. Kendaraan hanya bisa berjalan jika diisi bensin lewat SPPU, dan akan mogok ketika bensinnya habis. Lanjut lagi kita ke rumor berikutnya datang dari berbagai macam sosial media karena lumayan viral di Twitter, TikTok, dan Youtube. Yakni mengenai ukuran file game GTA 9 yang digabarkan akan mencapai 750GB dengan alur gameplay sepanjang 400 jam. Wow, 750GB itu artinya jika kamu punya PS4 500GB, jelas tidak akan muat untuk satu game ini. Sedangkan jika kamu punya PS4 atau PS5 1TB, hanya bisa menampung beberapa game saja. Dan 400 jam gameplay itu artinya dibutuhkan 16 hari non-stop untuk menamatkan gameplay ini. Kalau menurut saya pribadi sih, ini agak terlalu berlebihan ya. Kalau mungkin maksudnya ukuran gamenya akan lebih besar atau gameplay yang lebih lama dari game GTA 5 itu bisa saja terjadi. Dikarenakan teknologi Unreal Engine 5. Tapi kalau sampai 750GB dan 400 jam itu terlalu ekstrem menurut saya. Menurut kamu bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Situs Gamer Visual memprediksi kalau peran air tidak hanya dijadikan pelengkap seperti di seri GTA 5. Namun di GTA 6, air akan memiliki kemajuan besar dalam segi fisika. Yang membuatnya memiliki simulasi gelombang yang lebih nyata. Sedangkan efeknya untuk pemain adalah kemampuan berenang yang lebih baik. Dan dengan air yang memiliki interaksi lebih aktif lagi, diprediksi akan muncul kemampuan baru dari karakter utama yakni bersarving. Mengingat latar tempat yang akan digunakan adalah Vice City atau Miami. Sangat disayangkan jika air lagi-lagi hanya untuk pajangan semata. Di video gameplay rahasia GTA 6 yang sempat bocor ke internet, ada perubahan dari segi intelijensi dari para polisi. Di GTA 6, level pantat yang dipakai sebagai ajuan untuk polisi menjadi lebih realistis. Keterangan di dalamnya bisa menulis secara rinci ciri-ciri pelaku yaitu penampilan karakter diri kita sendiri. Lalu kendaraan yang kita pakai juga bisa teridentifikasi dengan jelas. Lalu polisi juga bisa menghindar dari serangan tembakan kita. Di beberapa footage, polisi akan merendahkan badannya untuk menghindari peluru. Dan meninggikan arah tembakan jika kita berada di atas bangunan. Tidak seperti di GTA 5, yang polisi bisa secara tiba-tiba datang di depan kita. Namun kini polisi lebih realistis untuk datang lebih lambat tergantung jarak kantor polisi dengan tempat kejadian kriminal kita. Di GTA 5, bangunan-bangunan sebagian besar hanya digunakan sebagai pemandangan. Walaupun ada pintu, namun tidak bisa dimasuki. Di GTA 6, kabarnya hampir semua bangunan bisa kamu masuki. Dan juga ada beberapa tambahan tempat umum seperti club, restoran, bar, dan supermarket. Walaupun pasti akan banyak yang generik. Namun itu sebuah kemajuan. Mungkin bisa digunakan untuk tempat bersembunyi ketika sedang digizar-gizar polisi. Atau hanya sekedar dijadikan tempat untuk menghina. Bayangkan, kamu kini bisa masuk ke dalam rumah-rumah warga. Benar-benar realistis. Akun Twitter at GTA 6 News, yang belakangan diketahui ada orang dalam di belakangnya, mengabarkan kalau game GTA 6 adalah produk hiburan termahal di dunia yang pernah umat manusia ciptakan sepanjang sejarah. Bukan hanya di game, namun mengalahkan hiburan lainnya seperti film. Rekor sementara produk hiburan termahal masih dipegang oleh film Star Wars The Force Awakness. Dan 447 juta dolar. Nah, sedangkan GTA 6 sendiri digabarkan memiliki biaya produksi 4 kali lebih mahal, yakni 2 miliar dolar, atau jika dirupiahkan menjadi 31 triliun rupiah. Entah itu benar ataupun tidak, lagi-lagi ini hanya sebuah rumor. Di urutan terakhir ini sebenarnya bukanlah rumor, melainkan sebuah fakta dari game GTA 6, yakni proses produksinya yang ternyata sudah dilakukan sejak GTA 5 rilis, yakni tahun 2014, yang mana itu artinya sudah hampir 10 tahun. Fakta ini dibebarkan oleh mantan editor video riset Rockstar yang bernama John Young. Pada tahun 2018, ia mengatakan bahwa ia sudah ikut dalam pengembangan game GTA 6 sejak 3-4 tahun terakhir, yang mana jika sampai sekarang dihitung berarti sudah 9 tahunan. Hal ini cukup masuk akal menimbang Rockstar juga di waktu yang bersamaan sedang mengembangkan game Bully 2. Jadi waktunya sedikit lebih lambat dari game GTA lainnya, yang waktu pengembangannya hanya sekitar 4 tahunan. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 16 fakta dan rumor paling menarik mengenai game GTA 6. Menurut kamu sendiri, manakah rumor yang akan benar-benar terjadi dan yang tidak akan terjadi? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut saya sih, yang akan terjadi kemungkinan itu fitur surfing. Sementara yang tidak akan terjadi adalah masalah ukuran game 750GB dan waktu gameplay 400 jam. Ternyata sudah sebanyak itu ya rumor-rumor GTA 6 yang bertebaran di internet. Semoga bisa dijadikan bayangan seperti apa nantinya gameplay asli GTA 6. Kalau ada rumor lainnya yang kamu tahu bisa bagikan ke saya. Mungkin bisa kita bahas di part berikutnya. Semangat menabung untuk membeli konsol next-gen agar nanti ketika GTA 6 rilis, kamu sudah siap untuk mendownload dan memainkannya. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang 5 hal yang menjadi penyebab paling seringnya PS3 macet ketika digunakan untuk bermain game. Cari tahu apa saja alasannya. Dan di sana saya juga akan memberikan solusi yang bisa kamu tidur agar PS3mu tetap sehat dan awet. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga tokonan kami di Shopee dengan nama story ya Gadget Merch. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bakas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan kosong-kosong lainnya yang akan saya upload minima 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!